selamat menikmati bikin sebanyak 8 ya next kalian butuh 1 tali ukuran 50 cm terus kalian butuh juga kayu dowel disini aku pakai yang sekitar 1,5 cm dan panjangnya 10 cm lanjut kita butuh manik-manik kayu kayak gini ini ukurannya 1 cm ya jangan lupa siapin potnya yang ukurannya sekitar 7 cm oke yuk kita langsung aja ke video pembuat tanya oke pertama kita akan ambil dulu tali yang ukurannya 1,10 cm nah kalian ambil 1 tali dulu terus kalian bagi 2 ya talinya oke kalau udah kayak gini terus tinggal kita ikatin aja ke kayu dowelnya caranya seperti ini nah hasilnya seperti ini kalian lakuin di ketujuh sisa talinya ya jangan lupa Nah kalau udah hasilnya bakal kayak gini Notenya kan gak keliatan tuh Kita balik aja Nah sampai notenya keliatan kayak gini ya Jangan lupa dirapiin Nah jadi aku excited banget Mau cobain yang varian fantasia ini Karena sebelumnya aku belum pernah coba sama sekali Dan ternyata baunya enak banget Dan yang paling aku suka dari botol scarlet ini Dia tuh double lock Jadi gampang kalau dibawa kemana-mana Gak bakal tumpah Terus aku cobain juga sabunnya Yang varian mango Ini aku juga belum pernah cobain sama sekali Dan ketika aku buka Memang sih baunya kayak mango Ya iyalah pasti Dan kalian bisa lihat sendiri disitu Ada butiran-butiran scrub Ini tuh untuk memaksimalkan Membersihkan kulit kita Dan yang aku suka Dia tuh teksturnya gak terlalu kental Dan juga gak terlalu cair juga Jadi enak deh dipakainya Apalagi kalau pakai puff Ini pasti busanya banyak banget Kalau shower scrubnya ini Aku pakenya setiap mandi Lanjut kita ke Body scrubnya Disini aku udah beli Beberapa kali sih yang pomegranate Ini cuma beli karena stoknya habis Yang paling aku suka dari body scrub ini Dia tuh gak nyakitin kulit Gak perih Gak bikin iritasi juga Jadi buat yang punya kulit sensitif Ini aman banget sih dipakai Oh iya For your information Ini semua produk rangkaian scarlet Mereka tuh udah mengandung Glutation dan juga vitamin E Yang mana bagus banget buat kulit Untuk mencerahkan Melembabkan Dan menutrisi kulit kalian Langsung aja kalian visit Ke official store-nya scarlet ya Kalau udah sekarang kalian ambil tali Yang 50 cm tadi Terus kita iketin Untuk gantungin Nah seperti ini Disini aku ngikut biasa aja Seperti ini Kalau bisa ini iketannya Ditaruh di belakang Biar gak keliatan ya Udah terus kalian lakuin Di sisi yang satunya Nah hasilnya bakal kayak gini nih Kalau udah diikat Nanti sebelah sini untuk nalein ya Terus kita sekarang lanjut Ke bikin anyaman ya Dan kita pastiin Gak ada tali yang numpuk-numpuk Jadi bener-bener Rapi kayak gini Nah terus kita mulai merangkai Caranya ambil dulu Empat tali Di bagian kiri Ini disingkirin dulu Nah kita bakal kerjain Yang sebelah sini Caranya Nah ini empat tali Terus kita ambil Kanan kirinya satu-satu Terus Pertama ambil kiri Ditaruh di atasnya Kayak gini Oke Terus yang ini Tali yang ini Kita taruh di atasnya Terus tali yang ini Kita masukin dari Ini Tali yang ini Kita angkat ini Masukin dari bawah Ambil lewat atas Oke Terus tinggal kalian Tarik pantau Nah Seperti ini Paham? Nah tadi kan dari Kiri ke kanan Sekarang dari kanan ke kiri Caranya sama Pertama Pindahin Talinya Seperti ini Ini jangan lupa Ditaruh di atasnya Terus yang ini Kita Taruh lewat bawah Keluarin Tarik lewat atas Tarik Nah Seperti ini Jadinya sementara Jangan lupa dirapi-rapihin ya Oke Ini sekarang kita lakuin Di 4 tali sebelahnya Kita singkirin dulu Terus kita lakuin Hal yang sama Bagi 3 seksion Terus masukin lewat Dari bawah ke Luar Kayak gini Terus tinggal tarik Oke Nah selanjutnya Kita sisihin 2 tali Di kanan dan di kiri Seperti ini Ini kita gak akan pakai Yang ini Kita bakal pakai nanti Terus sekarang Kita bikin aja Dengan cara yang sama Kayak tadi Ini kita ambil 4 tali dulu Yang lainnya Singkirin Dan kita mulai Anyam Oke Udah jadi kayak gini Terus kita singkirin Terus kita singkirin lagi 2 tali di kanan Dan di kiri Jangan sampai salah ya Talinya ya Bener-bener harus yang Sejajar Nih Oke Sekarang kita Lakuin Anyam Lagi Sama kayak yang Tadi Kalau udah jadi Kayak gini Sekarang Kita singkirin lagi 2 di kanan Dan di kiri Oke Kalau bener Hasilnya bakal Kayak gini Selanjutnya Kita bakal Bikin Simpul bentuk lain Jadi caranya Yang keempat ini Bagi lagi Jadi 2 Gini Nah ini Pastiin Gak ada yang Numpuk-numpuk Juga ya Terus Caranya Kita ambil Tali dulu Yang di sebelah Paling atas Terus kita Silangin Kayak gini Oke Terus ambil Tali di bawahnya Dan kita Ikat Cara ngiketnya Ini taruh Atasnya Ambil Dari bawah Kalian tarik Nah Pastiin Yang ini Kalian panteng Jadi gak Letoy Nah Terus Kalian Usahain Dia ngebentuk Bundar Kayak gini Oke Kan tadi Baru sekali Sekarang kita Lakuin Sekali lagi Oke Hasilnya Bakal Kayak gini Terus Kalian Lakuin Di Sisanya Nah Terus Untuk yang Sebelah Kanan Kita lakuin Hal yang Sama Tapi bedanya Ini Berlawanan Arah Jadi kita Ambil Dulu Tali Yang Paling Atas Kita Silangin Seperti Ini Terus Ambil Tali Yang Nomor Dua Dan Kita Silangin Kayak gini Ambil Dari Tengah Oke Ingat Tali Yang kita Pegang Ini Yang harus Tetap Manteng Jadi Yang ditarik Yang ini Nah Kelihatan Kan Nah Kalau Udah Kayak Gini Sekarang Kalian Ambil Manik Manik Dan Kita Pasang Oke Kalau Manik Manik Sudah Kepasang Kayak Gini Semua Sekarang Kita Lakuin Hal Yang Sama Kayak Bikin Simpul Yang Ini Terus Langkah Selanjutnya Adalah Kita Bagi Jadi Empat Seksion Satu Seksion Terdiri Dari Empat Tali Oke Ingat Pastiin Talinya Itu Nggak Ada Yang Numpuk Satu Sama Lain Sekitar 5 cm Kebawah Terus Kita Bikin Simpul Kayak Yang Pertama Nah Terus Kita Ambil Di Kanan Dan Di Kiri Ini Kan Kayak Gini Terus Kita Kayak Puter Gini Nah Nanti Dia Hasilnya Ujung Sini Ketemu Ujung Sini Tuh Paham Ya Terus Kita Bikin Simpul Kayak Gini Lagi Ini Sekitar 3 cm Jaraknya Nah Kalian Potong Satu Tali Lagi Tadi Ketinggalan 50 cm 50 cm Nah Cara Ngikatnya Itu Pertama Kalian Bikin Talinya Ini Jadi Kayak Gini Oke Kalau Sudah Kita Lilitin Sisa Talinya Gini Ini Tadi Tali Yang Kita Tekuk Kita Masukin Aja Ke Dalamnya Begini Kalau Sudah Kita Tarik Nah Kalau Sudah Tinggal Kita Gunting Selamat Selamat Terima kasih telah menonton!